Halo semuanya, balik lagi bareng Simban Ceng Gaming disini. Sekarang aku bakal ngelanjutin review custom card event yang part 2 ya. Kemarin setelah kita review tiga atau empat penyanyi orang. Terakhir ada si joker ini dari Harjunoha gitu ya. Jadi kita bakal ngelanjutin dari penyanyi si average self-killer user ya. Average self-killer user ya. Disini dia ngebikin Red Skull. Tiga mana kos nexus, oke nexus. Masuk akal juga ya dia masuk nexus ya gitu kan. Si Red Skull ini dia punya keyword impact dan startnya adalah dua per empat gitu. Untuk efeknya sendiri, when you deal impact, damage grand me plus one plus zero. Berarti ketika kita damage impact, dia bakal nambah ya statnya ya. Dan dia juga ada impactnya diri sendiri, jadi dia bisa ngebuff diri sendiri gitu. Oke disini, tumbenya disini dia nggak dikasih quick attack gitu. Jadi menurutku ini masih aman ya. Dengan statnya juga dibikin empat itu menurutku aman banget gitu. Kalau jadi tiga kayaknya menurutku Red Skull ini bakal jelek sih. Tapi dia dibikin empat, dia udah lumayan nggak terlalu OP lah gitu. Terus efeknya you deal 4 plus impact damage. Oke berarti kita harus nge-strike empat kali dengan impact. Tapi strikenya harus pass attacking ya. Impact ini kalau nggak salah tuh pass attacking ya di Brazil. Kalau pas nge-defense nggak bisa keluar efeknya gitu. Jadi pas attack ya. Jadi kita antara... Kalau untuk Red Skullnya sendiri berarti harus empat kali kalau dengan Red Skull sendiri gitu. Tentunya harus dibangin dengan unit-unit yang ada impactnya juga ya. Biar cepet Red Skullnya level up ya. Di sini karena dia I've seen ya. I've seen you deal ya. Jadi si Red Skullnya harus ada di bot. Berarti si Red Skull ini harus dibantu dengan follower-follower yang bagus ataupun yang ada impactnya gitu. Oke kita lanjut untuk level 2 nya. Di sini dia digaman across. Startnya jadi 3 per 5. Oke. All allies have impact. Oke. Jadi dia nge-share ke temen-temennya bakal jadi impact. Attack double the impact stack of all allies. Wow. Berarti ntar impactnya bakal jadi 2 ya. Seharusnya ya gitu. Bukan satu lagi ya. Nge-double di sini. Impactnya gitu. Oke. Jadi ini untuk deck impact ya. Sekarang juga deck impact nggak terlalu berasa ya. Belum terlalu berasa gitu. Cuma tipis-tipis aja sih. Kemungkinan next expansion ya. Impact bakal dilihatin. Bakal berjaya atau nggak gitu. Dan mungkin bakal keluar di region lain sih menurutku. Si impact ini juga cocok. Misal di Noxus ataupun di region lain sih. Yang bisa dengan si impact ini gitu. Jadi nggak cuma di yordle aja gitu. Oke kita lanjut. Ada spell. Namanya Red Skull Unexpected Destruction. Batmanacos. Fast di sini. Gila banget ini sih. Impact tapi bukannya satu-satu ya. Tapi kalau 4. Masa bakal itu nge-damage 4 juga gitu. Atau bakal 1. Tapi kalau nge-damage. Menurutku. Kayaknya 1. Tetap 1 ya. Bukan. Langsung nge-damage 4 ya. Ini satu-satu sih. Gitu. Equal it. Tapi kalau misal aku salah bisa diperbaiki ya. Teman-teman gitu. Gitu. Jadi. Karena aku juga jarang main deck impact gitu. Dia aku nggak tahu interaksinya gitu. Terus di sini ada untuk followernya. Deadline shoulder. Satu mana cost. Startnya adalah satu per tiga. Then first time you deal impact. Damage to the enemy. Nexus. Grand me. Plus two. Plus zero and impact. Oke. Waduh. Startnya tapi ini nih. Ini nih. Startnya nih. Startnya terlalu gede sih. Mungkin harusnya jadi satu dua sih. Satu dua. Atau satu kosong sih. Kosong dua gitu ya. Gitu. Ini satu tiga terlalu gede sih. Terlalu gede di bagian healthnya sih. Soalnya satu mana cost. Kayak gini menurutku jarang bakal jadi high value banget sih. Apalagi nanti dibangun dengan deck impact. Tentunya dia bakal mudah banget untuk plus duanya gitu kan. Dan kasih impact gitu. Harusnya. Eh. Itu sih. Saltnya jangan tiga sih. Gitu. Gitu aja sih. Terus. Tapi untuk. Dari desainnya. Oke lah. Menarik gitu. Terus. Ada. Follower lagi. The Quantum. 4 mana cost. Startnya terlalu tiga per empat. When you deal impact. Damage. Grand me. Impact. When you deal damage. When you deal. Impact damage. Then me impact. Beti. Oh. Impactnya bakal nge-stuck ya. Berarti disini. Seharusnya untuk si The Quantum. Statnya tiga per empat. Oke. Kayaknya si Everex self-killernya. Kayaknya suka banget. Healthnya lebih gede daripada itunya ya. Apa. Atau mungkin dia berpikir. Gargan impact. Jadi. Lebih baik. Healthnya aja yang lebih gede. Daripada. Attacknya gitu. Itu juga bisa sih. Itu bisa jadi. Bahan pikiran juga. Untuk teman. Terus selanjut ada. Destructator. 6 mana cost. Misalnya adalah 5 per 6. Disini dia punya keyword impact. Your impact. Ability will still active. Even an ally not attacking. Waduh. Nah ini nih. Ini kayaknya bakal ada sih. Nanti kemungkinan di runtera sih. Tapi dia banget. Dan tentunya bakal. Apa. Unitnya. Unit-unit gede gitu ya. Yang bisa. Ini berarti kan harusnya. Aura ya ini. Ini harusnya sih. Aura sih. Skillnya dia. Gitu kan. Jadi nanti. Unit kita yang punya impact. Walaupun nge-block. Tetap bakal aktif. Ini. Ini sih. Mantap banget sih. Ini. Seharusnya nanti. Kalau. Menurutku nanti. Runtera bakal. Ada kayak gini juga gitu. Tapi. Mungkin expansion-expansion. Selanjutnya gitu. Terus. Selanjutnya ada follower lagi. 5 mana cost. The general. Dia punya overwhelm disini. Startnya dalam 4 per 2. Kita coba. Oke. Itu ban ya. Healthnya kecil banget sekarang. Dan I'm summon. If you have deal plus 7 impact. Damage this. Game. Summon the squad. Oke. Ternyata dia bakal bisa nge-summon the squad ya. Oke. The squad adalah satu mana cost. Impact. Attack. Give overwhelm this round. Dan. Dia healthnya 3. Dan. Eh. Attacknya 5. Menurutku ini. Eh. Lumayan bagus sih. Ini. Cocok banget sih. Untuk. Di deck impact ya. Dengan cara. Syaratnya. Kita harus nge-deal 7 impact ya. Walaupun. Ke-deal 7 impact. Kayaknya. Gak terlalu. Mudah. Gak terlalu. Sulit juga sih. Gitu. Apalagi nanti. Kalau kayak misalkan. Apalagi kita ada ini. Deadline shoulder. Mungkin di round 1. Round 2. Mungkin nanti ada. Artu impact lain. Round 3 nya. Kita ngeluarin red school. Terus. Round 4 nya. Kita kuantum. Gitu kan. Terus. Round 5. Kayaknya belum. Cukup ya. Belum cukup sih. Menurutin general. Mungkin ntar. Ngeluarin unit yang lain. Ada impact nya. Atau enggak. Terus. Round 6. Kita bisa ngeluarin the destructors. Destructors dulu. Terus nanti. Paling round 7. Bisa ngeluarin the general. Dan ini. Mungkin bisa jadi. Finisher mungkin ya. Gitu. Yang ini sih. Yang bakal ngerubah. Kalau misalnya. Ada di Runeterra. Ini kayaknya. Kartu yang kayak gini. Yang bakal ngerubah. Deck impact nantinya gitu. Dan mungkin impact. Bakal. Kita bakal lihat. Di meta. Gitu kan. Yang menurutku. Bagus sih. Bentar. Harusnya. Ada di atas thumb sih. Ini. Apa ya. Kita kasih. Reaction apa ya. Di atasnya. Thumbs. Nah. Pakai emote ini aja lah. Pakai emote. Ehm. Region of Runeterra aja lah. Hmm. Ini aja lah. Thumbs nya. Dapat 2 gitu kan. Dapat dua. Dapat dua Thumbs. Dapat dua Thumbs. Dapat dua Thumbs. Apalagi yang ini. Adit Struktor. Ini. Itu yang menurutku. Sepertinya bakal keluar sih. Nanti. Tapi. Menunggu. Kalau menurut kalian gimana. Itu bakal keluar. Rule상. cara frontera enggak nantinya gimana tadi sih maksinya Oke kita lanjut ke tiong di sini dia nge-summon Thanos nge-summon bikin Thanos ya di sini kok sama Thanos sih wah disini lima mana kos black order udah kecil banget deh setelah 4x4 kita betar aku bakal maju sedikit-sedang saman pikin finiti stone Oke di sini adalah apik ya level up action you play sick infinity stone with the friend name kebeti kita harus enam infinity stone gitu untuk level up dan ketika level up WM Samen create in hand Thanos gauntlet dah tapi kalau oh ya deng saman juga ya di level 2 ya 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 oke oke lima mana kos tanya 55 bentar Oh 44 55 Oke udah fine sih di sini dia ada spell shield sendiri kesinilah unit-unitnya Eben Ebeni mau tiga mana kos tanya adalah satu per tiga memang Samen pikin finiti stone Oke untuk tuh eh ya coba kita lihat infinition nanti sih kalau kayak gini kita harus lihat infinition nanti dulu gitu enggak bisa nganilai gitu eh tiga mana kos growth rose glaive adalah pasukan black order ya saatnya adalah dua per tiga strike reduce one cost of infinity stone everywhere Oke ini untuk eh reduce mana kosnya infinity stone sedangkan ini untuk nge-peak ya pikin finiti stone gitu ke sini ada Proxima midnight eh empat mana kos setelah tiga 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 when I'm Samen pick infinition from deck or create seek infinity stone in deck Oke disini kita bisa memilih ataupun nge-create 6 infinity stone yang ada di deck gitu Nah kalau yang ini adalah nge-peak ini naruh di deck bisa ataupun nge-peak kemungkinan ini besar kita bakal milih naruh ke deck ya kalau ini nge-peak ini tentunya dia cuma nurunin mana kosnya terus ada Black Dwarf disini dia nge-mana kos saatnya terlihat lima per lima dia ada toh keywordnya when I'm Samen pick infinition in hand when I'm Samen pick infinition in hand dah kalau dia ngambil di tangan Maksudnya nge-peak gitu kan terus ditaruh di tangan gitu kemungkinan terus ada Black Order lagi nama anak kos sama saatnya dalam 4 per 4 barrier benam Samen and round start create random infinity stone reduce the cost of infinity stone everywhere Oke ini sama dengan glove Corvius Glaive tapi dia bisa apa ya nge-create random ya gitu jadi dia punya dua skill gitu dengan statnya 4 per empat jadi dia udah dimati walaupun di pertamanya ada barriernya nah disini kita lihat Thanos infinity stone ini tadi yang di-create sama level 2 nya Thanos ya gimana kos first pick one of infinity stone create Thanos in your deck Oh ternyata bukan ternyata Oh bukannya Gauntlet ya ini ternyata adalah kartu Sinaturnya mungkin untuk nge-create infinity stone disini dan naruh si Thanos nya ada di deck di sini ada Thanos Gauntlet nya lima mana kos low when I'm Samen in hand and you play sick infinition with different name you can play it a blood enemy unit in play and in hand Wah mantap ini ngobleritnya unit yang ada di tangan dan ada di board ya tapi ini belum tentu kita bisa langsung menang dengan tonton Thanos ini gitu karena cuma ada di board dan di tangan Nah kalau misalnya ada di board cuma digit kayaknya rugi sih ngeluarin Thanos ini ya kemungkinan harusnya itu sih menurutku lebih lebih bagusnya eh biar hampir sama kayak punya nya sih mau kayak ataupun eh si Lissandra gitu kan the watcher mungkin bisa dengan cara nge-hapus 15 kartu atau bikin deck jadi setengahnya gitu dan tak di tangan jadi setengah gitu kan jadikan kayak di ceritanya eh Marvel gitu ya berkurang setengah populitas gitu kan gitu menurutku ini udah fans sih tapi yaitu eh si Taras Gauntlet ini nggak bakal jadi bisa jadi finisher banget ya kayak bakal kayaknya effort juga berat ya nih ini infinition ya kita bakal coba lihat 3 mana kos slow revive random unit day this round or kill the damage unit oke dia slow ya di sini revive random unit atau kita ngebunuh unit yang udah ke-damage gitu nih yang soulstone Oke nice sudah mainstone pick one of three non-champion card in enemy hand or deck and prank it Oke ya kenapa ini enggak terusan prank aja ya tapi enggak apa-apa nih oke sih ini dia fokus si mainstone nya setelah ada reality stone dia fokus juga pikir nader infini stone and reveal your spell mana Oke ini ini juga fine untuk temstone 3 mana kos berspredik and draw one Oke spasetone swip menolai sweet and another lies Oke yang terakhir ada powerstone ya grand analyze plus one plus one jadi fokus jadi yang cuma slow slow adalah si soulstone sendiri ya karena dia bisa nge-kill nge-kill ya nge-kill dan nge-revive gitu ya ya cocok nih slow, nah pinter nih ini nggak terlalu OP nggak terlalu itu juga nggak terlalu celek juga gitu kan dan dia udah bener banget terapin soulstone ini sebagai slow gitu bukan fast gitu kenapa nge-revive ya di sini nih kalau reverse fast itu nggak ngapa ngapain sih gitu jadi nih gimana ya fast itu kalau reverse itu jelek kayaknya sama aja si rvii bentar ya sih jelek sih dan kita pas attack terus kita ngeluarin yang fast untuk survive sama sama aja deh nggak bisa buat nge-blok kan karena ya udah gitu tapi bagusnya kalau dia misal si soulstone ini fast dia tuh bisa untuk kita milih yang ini sih kill damage enemy unit gitu nah tapi di sini kemungkinan dari siapa si Tiong berpikir kalau bikin fast itu terlalu GG gitu kadang-kadang ini termana kosnya bisa itu tuh bisa turun tuh di sini dia dibikin slow gitu oke menurutku ini double-nya sih dari semuanya Infinity Stone nya nah tapi aku kasihnya di sini sih kasihnya cuma di Tiong gantlet aja sih aku juga nggak bisa itu yang nggak bisa nyalahin tapi cuma eh ya sulit 6-6 Infinity Stone menurut ini sulit sih tapi pay off-nya gitu pf-nya kurang banget sih gitu tapi menurutku overall udah cukup baik sih untuk mekanismenya ya oke kita kasih dua jempol dari laks gitu mantap nah nih kita udah dapet dua orang dapet dua jempol yang laks ya mantep-mantep terus tapi kita itu kayaknya dari kemarin sama sampai sekarang belum ketemu dengan keyword yang baru gitu pokoknya di sini kita bakal dapet keyword yang baru gitu di kartu selanjutnya sini ada dies Captain cold wah ini musuhnya The Flash ya dia pakai fotonya yang The Flash TV TV series ya yang rovers ya tiga mana kos dia freehold oke karena dia namanya Captain cold juga ya startnya dari tiga per tiga when I'm summon round start crit fleeting gun beam in hand you gain you have give 5 plus unit slow attack wah apa ini slow attack nah ini kita bakal dapet keyword baru nih slow attack menarik menarik oke Captain cold tiga mana kos startnya kalau udah level dua tuh jadi 4 per 4 when I'm summon all round start crit fleeting gun beam in hand and it cost one less when you give unit slow attack frostbite itu oke wow keren nih kayaknya terus di sini ada gun beam dua mana kos slow give a unit an an ah given unit slow attack this round berarti oh disini fleeting ya kita pengen lihat sih slow attack ini apa slow attack ini apa ini nah oke ini baru keluar nih this unit strike after being striken by its non slow attack blocker oke berarti dia kena disini strike after being striken berarti bakal kena itu dulu damagenya dua kali enggak sih kan gini ini misal yang ini yang eh ini yang eh slow attack ya nggak slow attack ya ini ini dulu nih deck dia bakal tetap kena damage nya dari sini terus ini bakal eh terbakal nabrak lagi gitu kan harusnya gitu sih jadi kalau quick attack kan yang ini nabrak dulu der langsung ini matikan kan nabrak ini dulu terus ini baru ini gitu kalau misal quick attack nya lebih gede kan gini ini nabrak dulu ini enggak mati terus ini gantian nabrak gitu gitu seh berarti hampir kayak quick attack tapi dia gitu ya apa eh nyerang yang kedua lah gitu intinya tapi kita lihat oh gun beam ternyata burst nya disini dua mana kos oke oke berarti bisa digunain pas lagi combat gitu terus ini ada maa spellnya dari Captain cold tujuh mana kos slow give all enemy unit slow attack this round crit and Captain cold on your in your deck oke dengan tujuh mana kos lo statnya dari tiga perempat benem saman gift and a unit slow attack gitu ya kalau di sini ada reality nya dan disini enggak ada tulisan a create Captain cold on your deck gitu jadi ini harusnya yang bisa ditaruh di deck gitu ini hampir sama terus ini adalah hit wave ini anak buahnya kalau salah temennya ding temennya si Captain cold 4 mana kos statnya dari tiga perempat benem saman gift and a unit slow attack this round oke berarti ini dia bisa ngebantu dari Captain cold untuk level up gitu oke ternyata gitu aja sih dari punya nya si dice dan menurut ini menarik sih keyword baru yang sangat menarik sekali ya oke kita kasih ini Hai hau nih si Leona ya menarik karena karena itu menarik banget gitu kita dapat keyword baru menurut keyword baru ini untuk ngelawan quick attack gitu hahaha si slow attack ini gitu oke kita lanjut ada dari si kadeci disini si kadeci disini wah kita akhirnya kita masuk ke DC ya di sini ada DC berarti ntar kita cek kemarin kan skornya 331 ya kalau nggak salah disini kita mulai dari oh 31 sekarang 43 ya Marvel diisi tiga disini dan tambahan Batman jadi diisi tiga bener sini ada dari kadeci ada Batman 4 mana kos ternyata tiga perempat ya di sini Batman dikasih augment ya oke cocok juga sih dikasih augment karena ya Batman kekuatannya kan dari teknologi gitu kan ya enggak dari ya dia sendiri gitu dia butuh teknologi ya ya hampir sama dengan Iron Man gitu ya masuk akal dan dia PNG juga masuk akal gitu when I'm summon or have attack token create the bad weapon in hand oke jadi ini nanti yang bakal bikin batmennya naik attacknya eh apa attacknya bakal nambah terus dari bad weapon bad weaponnya ini ya karena bad weaponnya harusnya nih created card gitu terus ketika level up I've seen you I've seen you use 3 plus bad bad weapon oke dengan saatnya adalah tiga perempat gitu Mas oke masih masuk masih masuk masih masuk terus di sini kalau udah live up batmanakos eh dia ditambahin quick attack Grand your augment card quick attack when I'm summon or have attack token create bad weapon oke dengan saatnya dalam 45 oke berarti dia cuma ngasih apa ya keyword yang punya keyword augment bakal jadi quick attack gitu cuma gitu aja sih oke oke masih 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 fan-fan aja sih menurutku enggak terlalu op dan enggak terlalu enggak terlalu op dan enggak terlalu jelek gitu masih di di rata-rata kita masih balance lah menurutku aku kira bakal op banget gitu kan terus ini ada ada bad weaponnya sendiri 2 mana caselo pick bad weapon and create it in hand oke apalah apa aja nih bad weapon oke ada batarang deal 2 to earn enemy and 1 to enemy nexus Oke ini ngasi vulnerable Terus ada tercaya kalau vulnerable harusnya fast aja sih eh fast burst kalau enggak fokus kayaknya kalau kalau fast ini terlalu menunggu dulu enggak sih tapi bisa biar bisa digagalkan juga sih di sini kayaknya ah menurutku terus ada yang basic no draw Batman and grant itu plus to tentunya kayaknya kita milih bed signal dulu enggak sih terus baru nanti milih yang lain gitu biar si Batman ini kebuff gitu tapi ha si bed weapon ini bisa didapat dari unit yang lain atau enggak gitu kita coba cari coba lihat gitu kok cari sih terus selanjutnya ada ada follower ini harusnya satu manakos bed Hawkman dan satunya dua persatu Oke terus ada bed mobil Wah kejumanakos satunya dalam pernah when I'm Samen Samen to bed aku kira diajak bakal jadi kayak kapalnya itu ya kapalnya siapa kapalnya si gameplang ataupun sewain gitu kan when I'm Samen draw Batman in hand beda from your day gitu pesisinya dan Godam City attack Samen abad Oke what mana kosmen obat Oh ini kenapa nanti bed si bed ini bakal jadi itu ya bakal dapet quick attack ya bakal bagus banget sih kalau dapet quick attack dan dia bakal saatnya bakal naik terus kalau udah di board gitu kan Oh makanya di sini si batman nya cuma ngasih quick attack aja gitu karena ya mekanismenya kita kita nantinya bakal nurunin si Gotham City ini untuk pas ketika tak bakal ngeluarin si bed ini ya dan si bed ini bakal dapet quick attack tuh dan nantinya si bed mobil ini juga bisa ngeluarin si bed juga ah dan dia dapat quick attack kalau si misal si Batman ini bisa level up gitu tapi menurutku di sini ini ada yang kurang sih kayaknya untuk ngeluarin ini aja sih ngebantu ngeluarin si bedwipennya tuh kayaknya kurang sih ya harusnya harusnya ditambahin sih dari si kadacinya seharusnya gitu ketambahin follower yang bisa ngebantu si bedwipen ini dapetin bedwipen gitu nggak harus nunggu si Batman ini gitu misal follower di mulai dari ini ya mana mana kos empat kan mulai dari mana kos tiga gitu ya yang bisa ngebantu ngeluarin bedwipen gitu misal ataupun langsung ngeluarin apa kayak batarang atau shockwave gitu itu juga bisa sih seharusnya gitu paling enggak sepertinya disini solitnya adalah I've seen I've seen you use 3 plus bedwipen ya dan bedwipennya ini keluar ketika kita punya attack token begitu kita harus nunggu tiga tiga kali dapet attack token dan tiga kali itu sama dengan enam Ron gitu tuh bakal lama banget makanya harusnya dibantu dengan beberapa unit atau spell yang nantinya bisa dapetin si bedwipen ini gitu tapi overall menurutku udah bagus gitu cuma kurangnya di situ aja sih dan aku enggak ada kayaknya nggak ngebahas dari itunya ya saatnya juga udah oke oke aja sih gitu tapi menurutku ini kurang aja sih untuk combo-nya ya itu terima kasih ah kadaci kita lanjut lagi eh selanjutnya ke punyanya di sini ada dia ada keyword baru nih namanya charge when enemy play akar diluan tumi diski work and stop waduh sakit banget nih oke ternyata Thor ya dia ternyata di sini buat jadi skornya sekarang 553 ya Marvel unggul kan dia Thor 7 malakos wah intinya dia adalah God setor punya keyboard overweb dan itu fearsome play charge to weakest enemies Oke dia ngasih ya ngasih charge charge itu berarti eh bisa punya kita sendiri ataupun bisa ngasih disini berarti seharusnya you've charge six enemies kebeti si Thor enggak harus ngeliat berarti gisitor ditaruh di deck ya udah bisa level up gitu oke saya juga sudah statnya mana kosnya tinggi ya kalau dia harus aifsin ya bakal malah banget gitu oke maksudnya charge mungkin kesetrum ya kesetrum gitu ketika musuhnya nanti ngeplay kayak geli-geli dengan dia bakal ke DMG gitu unitnya kesini adalah Thor ketika dia udah level up 7 mana kosannya jadi 8 perenamu eh ini nambah tangin nambah kok nabah 22 waduh nabah dua ini ok atau cuman aku sepenuhnya nggak usah dua sih harusnya satu udah cukup sih dua kayaknya kebanyakan enggak sih kalau menurut kalian gimana ini kebanyakan enggak sih kalau dua kalau menurut kebanyakan sih terusnya satu aja sih satu persatu gitu namanya jadi di tujuh perlima gitu oke play chart to weakness enemy attack at aktif the effect of all charge in the enemy Oke jika kayak udah ditandain gitu ya beti si taruhnya udah nandain orang gitu udah nandain unit nanti yang kena tanya kena tanda itu bisa kena strum gitu ke DMG atau misalnya ada Thunderstrike tujuh mana kos spell any burst charge all enemies and deal to the charge enemies oke ini kayaknya kartunya si Thor sih bener adalah kartunya si Thor dia nantinya kalau dimainin bakalan nge-create Thor in your deck gitu terus selanjutnya ada Stormbreaker disini kalau kalian lihat tempat mana kos fast charge enemy and strike it with lies Hai hmm kalau mati Oke berarti kalau mati ya udah mati berarti carcet yang penting udah nandain mencari ya sini dia untuk unit tapi bukan unit spell untuk strikenya dikasihnya Oke terus ada Thunderweapon satu mana kos pel di sini dia bersetri ting Mjolnir or Stormbreaker game Mjolnir mana oh ini Mjolnir ternyata kelewatan guys ganteng ada tiga mana kos fast charge enemy and stundem Oke masih fast ya di sini ya kayaknya ada nggak sih ada ya Oh dua ya kalau punya nya si Yasuo tuh dua mana kos nggak sih ya oke berarti masih kan yang punya nya itu kan juga fast tapi dia nggak bisa harusnya itu ya dia dua mana kos dia itu cuma bisa digunain ketika musuhnya attacking gitu kalau blocking nggak bisa gitu jadi harusnya Mjolnir ini harusnya kayak gitu juga sih untuk dikasih ke attacking ataupun yang ke blocking gitu kalau bisa ke teknik dan blocking tiga mana kos selalu murah gitu apalagi dia bisa ngecharge ya desain dia mat 4 mana kos sih kalau nggak iya ini disamain stormbeaker sih kalau pengen itu biar sama gitu itu ya itu ya berarti total biar 5 mana kos kita kalau pengen keluarin standar weapon antara warim gondel atau stormbeaker cocoknya gitu sih betul tuh kalau kita ngecharge tuh 5 mana kos gitu terus kita kita masuk ke burnhilde 9 mana kos hasgardian di sini dia statnya 7 per 8 ada spell shield attack double all enemies charge tag Wah mantap nih kok berarti nge-stack ya berarti kalau udah kecar sekali itu bakal hilang gitu ya kalau di sini ke-stack gitu berarti terus nge-stack-stack terus gitu terus ada landmark tujuh mana kos royal place of phalas jauh disini dia landmark emm countdown for summon other god champion in hand hmm berarti dia harusnya bakal ada champion-champion yang lain ya yang punya tag God gitu oke ini menarik sih aku menarik dengan ini ya sih menarik dengan keywordnya sih menurutku disini menarik dengan keywordnya tapi masih ada beberapa yang disini sih nih harusnya 4 mana kos biar ibang di itu dengan stormbeaker nya jadi total untuk keluarin strom nge-cash miolir atau stormbeaker tuh totalnya ada lima mana kos gitu saya strike ini bagus banget nge-stone ini juga bagus dan bisa ngasih charge tuh bagus banget karena dia bisa ngebantu dari Toro sendiri gitu ya tapi kita sayangnya nggak dapet unit yang bisa ngasih itu ya ngasih charge ya jadi kombonya nggak kelihatan nih seharusnya kayak ada yang penjaganya eh jaganya Asgardian itu bisa ngebantu untuk ngasih charge ataupun unit lima mana kos bisa ngasih charge ke random unit gitu ini kurang sih tadi kita udah dua kali ya eh apa ya kekurangan follower gitu kayak si Batman ini juga kekurangan follower terus hitor ini kekurangan keluar padahal dua ini kayaknya menurutku bagus sih kalau ada followernya lagi gitu tambahan gitu ya tapi mereka udah di pos gitu di menurutku tuh jangan terlalu tergesa-gesa gitu sih nge-postnya karena soalnya waktunya aku kasih lama gitu buat kalian berpikir dan ada yang kurang atau enggak gitu kalau tergesa-gesa nanti tak nggak bisa di back lagi ya kecuali sebelum aku review gitu kalau udah di review nggak bisa kalian recent gitu terus mungkin ini bakal jadi yang terakhir kalinya untuk kali ini review yang kedua ada dari sambal kacang mungkin ini bakal ketahnya tapi kita coba lihat nanti ini dari sambal kacang dia ada keyword baru wah akhirnya di part 2 ini banyak keyword baru ya sekarang Thunderbolt destroy your attack token then the run when your token is destroyed you cannot rally bentar-bentar gimana destroy your attack token oke token kita hancur the run when your attack token is destroyed you cannot rally ya sih kita nggak bisa attack terus maksudnya bentar kita coba coba ini ya 2 mana cost atlas ini follower ya statnya dari satu persatu Thunderbolt grand me plus 2 plus 2 when I see your attack token is destroyed or when you rally grand me plus 1 plus 1 so you cannot rally oke jadi ini kalau kita ngeluarin ini ada attack token kita bakal hilang ya di plus 2 plus 2 plus 2 gitu oke oke menarik sih kayaknya sini ada songbird Thunderbolt 5 mana cost startnya adalah 5 per 3 tadi ini adalah sama marakosnya adalah 2 ya ini ada 5 pick an enemy shuffle it into top to the top 3 cut of your enemy deck when you rally I have challenger oke berarti ini deck rally ya terus ada jolt 4 mana cost startnya adalah 3 per 2 Thunderbolt pick an ally with equal or less power than me I pick an ally stat free attack if I die while I attack crit me in hand hmm I pick an ally stat free attack oh ini nanti yang bisa ngebuff ini yang bisa bikin si atlasnya attack ya si atlasnya dapat ini ya satu plus satu ya jadi si atlas bisa dapet ngebuff dari plus dua plus dua terus dengan jolt nanti si atlas bisa dapet eh ini ya tambahan plus satu plus satu gitu jadi total si atlas jadi 4 per 4 gitu kalau semuanya aktif gitu kan terus si jolt ini ketika dia mati pas attack dia bakal balik lagi di tangan ya dan bisa ngulang lagi kayak gitu sih ini first time ya ini first time atau when you rally berarti nih yang when you rally nya bakal itu sih bakal apa bakal nambah terus gitu harusnya nggak rally sih when you attack aja sih terus disini ada Moonstone Thunderbolt draw draw one rally spell oke rally spell cost one less oke disini kita bakal lihat rally spell ya dia punya 3 mana cost startnya adalah 2 per 3 oke masih fine menurutku untuk dengan skill yang kayak gitu ya sini ada Baron Zemo wah Baron Zemo punya 2 mana cost startnya adalah 2 per 2 lagi-lagi Marvel ya berarti skornya 6 per 3 kita tinggal jauh sih disini when you rally give attacking allies quick attack level up you destroy attack token to time oke berarti si Baron Zemo ini bisa level up ada di deck gitu atau jadi dia nggak usah lihat gitu kan ada tulisannya Iveshin juga terus selanjutnya yang ini ada level 2 nya 3 mana cost Barun Zemo dia punya talk oke when you rally give attacking allies quick attack masih sama terus ada quick and grand plus 1 plus 1 oke berarti ditambah quick attack dan di buff gitu ya disini nanti Baron Zemo nya harusnya ke buff juga sih dan ini punya nya Baron Zemo nya sendiri di mana cost slow rally and during in combat this round your opponent can't catch fast create a Baron Zemo in your deck oh ya fast sih kadang eh kalau bus eh burst itu cuma bisa ngebuff fast itu biasanya kayak ada single combat ada explos possibilities terus right gitu ya tetapnya di sini nggak ada faster rush juga gitu jadi masih tetap bisa dia di agar amas ni bisa diblock ataupun bisa digagalin dengan menggagalin atknya dengan cara ngebuff dari burst gitu ya kita nggak bisa ngelogarin Fals Oke Menarik sih ini untuk spOvernya ini sp conservenya sama tapi yang ini yang bisa ditaruh di deck Oke Terus ada The Most Wanted, 2 mana cost, slow, destroy your attack token, then draw thunderbolt, follower, and grant it, plus 1, plus 0. Oke ini untuk membantu mekanisme itu ya tadi, thunderbolt, ataupun untuk level up-in si baron jimonya. Terus ada The Redeemer, 2 mana cost, slow, destroy your attack token, then draw 2. Oke, terus ada I can, you can, 1 mana cost, slow, destroy your attack token, then grant an enemy can attack, oke. Disini yang terakhir ada Time to Revenge, 6 mana cost, slow, destroy your attack token, then fill your hand with a Grand Last Pursuit, Grand Last Pursuit everywhere, fill your nexus 1. Waduh, mantap ya, Time to Revenge. Berarti, kalau si Grand Last Pursuit-nya di mainin, berarti total 9 mana cost ya. Menurutku Time Revenge ini juga bagus. Oke, menarik sih nih, untuk menghancurkan attack token dari sambal kacang ya. Tapi kayaknya kebanyakan gak sih, coba aku hitung dulu kartu yang 1, 2, 3, 4, ini 5, ini 6, ini sama ini kan, ini yang 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10. Oh, pas ternyata, nice, nice, nice. Terima kasih, sambal kacang ya, udah ikut lagi. Terus disini ada Anjoy. Wah, ini berarti total score adalah 64 ya, harusnya. Disini kita masuk ke DC dan masuk ke The Flash, ini udah superhero favorit gue yang ada di DC ya. Adalah The Flash-nya. 3 mana cost, dia startnya ada 3 bar 2 dan tentunya dia bakal dapet quick attack, itu udah pasti kayaknya. Cocok banget ya buat The Flash. You can block by a unit that has 3 or... Oh, you can be blocked by a unit that has 3 or less health. Oke, level up, I've seen you play hyperspeed force. Oke. Berarti dia gak bisa, you can be blocked, gak bisa di block dengan unit. yang punya 3 atau di bawahnya gitu. Tapi kalau dia harus di block dengan attack-nya, eh, health-nya di atas 4 ya berarti ya. Nah, di atas 3, berarti ya 4, 5, 6 gitu-gitulah. Oke, emm, menarik sekali. Jadi kalau udah di block dengan 4, harus di buff dong dari The Flash-nya ini. Terus, ini The Flash level 2-nya, dinambah stat, ini nih, 4 atau 3. You can be blocked by a unit that has 5 or less health. Oke, jadi dikasih spell shield juga di sini. Oke, menarik. Kita coba lihat, apa aja ini kartu-kartunya ya. Harusnya banyak yang ngebuff ya, ngebuff attack sih. Tujum mana cost? Ehm, hyperspeed force-nya ini. Tujum mana cost? So, pick 2 ally to start a free attack and give them quick attack. If the unit LD has it, give double attack instead. Hmm, pick 2 ally to start a free attack ya. Oh, berarti ini tuh, nanti si The Flash-nya kan dikasih hyperspeed force. Jadinya nggak bakal ada yang bisa nge-block kan, kalau health-nya di bawah 3 semua dan malah si The Flash-nya dapat double attack gitu. Tapi ini, milih 2 ya. Ini milih 2 GG sih. Tapi dia tuh juman akos sih. Juman akos dan dia slow. Jadi, kalau ini gagal, si The Flash-nya nggak jadi level up. Jadi, kita tinggal nuruin The Flash gitu kan, misalnya round 3, luarin The Flash, round 4 belum bisa sih, round 5 ya, harusnya kita bisa ngeluarin hyperspeed force gitu. Berarti round 4-nya kita ngeluarin unit, round 5-nya kita ngeluarin hyperspeed force, dan kalau hyperspeed force-nya langsung berhasil, seharusnya The Flash-nya langsung level up, jadi The Flash yang level 2, dan dia dapat spell shield disini gitu. Nah, misal kalau, jadi total, hmm, betar, berarti di round 4 cuma bisa ngeluarin 1, eh, oh, 2 mana kos, eh, nggak ada 1 mana kos doang gitu, iya 1 mana kos doang, atau nggak, kalian harusnya di round 2 kalian udah banking mana, berarti di round 1 bisa ngeluarin unit atau nggak, round 2 nggak ngeluarin unit, misal gitu, buat banking mananya nanti, biar kombonya di round 3, eh, di round 3, di round 5, kalian bisa ngeluarin sih, hyperspeed force gitu, oke, menarik, menarik, disini ada Iris Wise, oh, ternyata Iris, oh, ini pakenya yang itu ya, versi yang komik ya, bukan yang TV series ya, oh, soalnya kan, kalau yang TV series kan, Iris Wise-nya tuh, itu ya, beda ya, disini kan, berkulit putih gitu, disini 1 mana kos, startnya adalah 1 per 2, draw hyperspeed force if you didn't have it hand, oke, jadi, si Iris Wise ini, dia untuk ngedraw si hyperspeed force-nya ya, jadi oke lah, jadi, run, kayaknya, run amuligen awal kita harus cari Iris Wise banget ya, tapi disini kayaknya, lu sih, left steel-nya nggak usah sih menurutku, ini skill-nya udah terlalu bagus ya menurutku, karena kita auto dapet yang spread pitch force-nya gitu, jadi left steel-nya, ini yang dihilangin aja udah cukup gitu, oh, disini ada lawannya flash ya, ada si, reverse flash ya, reverse flash, 6 mana kos disini, dia lebih gede, startnya, bukan startnya mana kosnya, benar, startnya adalah 4 per 4, strike, deal 1 to all enemies and grand me everywhere, plus 1, plus 0, oh, ketika strike dia bakal nge-deal 1 ke semua unit, dan nambah startnya, reverse flash yang ada dimana aja, jadi nambah plus 1, level 2, you've attacked with reverse flash 2x, times, ini pertama, terlalu gede, untuk dari segi strike-nya ya, yang diluantu all enemies-nya ya, ini sih terlalu gede sih, dan level up-nya terlalu mudah menurutku, gitu, kayaknya terlalu mudah sih, walaupun dia disini harus ngebayar sama nakos ya, tapi terlalu gede sih dari skill ini ya, deal 1 to all enemies-nya, kalau untuk nambah attack-nya nggak apa-apa lah, masih, masih fine lah, gitu, terus ini untuk level 2-nya, dia ditambahin overwhelm, strike, deal 2 to all enemies and the enemy nexus and grand me everywhere, plus 2, oke, ini udah terlalu OP sih, lagi udah dapet overwhelm ya, 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 untuk aku lihat terlalu OP sih ini, untuk flash-nya oke lah, masih bagus menurutku, untuk reverse flash-nya terlalu oke, ini adalah spell-nya reverse flash, reverse flash fury of speed, to malacost, fast, pick and ally, detest quick attack, to start free attack, shuffle reverse flash, oke, jadi ini masih bisa digagalin ya, berarti bagus, tapi kayaknya manakosnya harus dinaikin sih, 2 manakos terlalu murah gitu, lebih murah daripada rally ya, 3 manakosnya harusnya, walaupun disini harus ada yang quick attack ya, ya harusnya 3 sih, ini harusnya 3 juga, ini yang bisa ditaruh di deck-nya, tuh, oke, menurutku, ini fine semua sih, untuk punya kartunya flash menurutku, menurutku, di sini yang harus diperbaiki mungkin dari punya ini ya, setnya si reverse flash-nya, ini terlalu OP sih, untuk yang punya reverse flash, padahal yang pertama udah bagus sih yang punya the flash gitu, menarik, jadi kayaknya kita kasih 2 jempol aja gitu, oke sampai disini, kayaknya untuk part 2 nya, terima kasih yang udah nonton, untuk semua yang tadi yang udah aku review, ada dari siapa aja tadi, ada dari si Anjoy, terus sambal kacang, dan ada lagi dari Peace, dan ada yang Batman ini dari Kak Daichi, dan yang ada Dice, dan ada si punyanya si Tiong ya, jadi kalau kalian pengen komen bisa di Youtubeku, biar bisa dilihat oleh sama penontonku juga gitu, ataupun kalau aku ada salah meng-imprem, apa ya, aduh katanya sulit, salah mengartikan gitu, dari kartu-kartu kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar gitu, dan biar bisa disaksikan oleh para penonton juga, yang lainnya juga gitu, terima kasih, sampai jumpa lagi di live stream selanjutnya, ataupun konten selanjutnya, sampai jumpa lagi, tetap jaga kesehatan kalian, jaga protokol kesehatan, tetap, karena Covid masih ada di sekitar kita gitu ya, jadi sayangi diri, dan sayangi lingkungan sekitar kita sendiri, Oke, sampai disini, bye-bye, salam runtera. Sub indo by broth3rmax